Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi di channel youtube idapar Disini aku membahas seputar jualan online Dan rekomendasi toko yang harganya super murah Dan pastinya bisa untuk dijual lagi Buat temen-temen yang udah subscribe Makasih banyak udah nontonin video-video aku Dan buat temen-temen yang baru gabung Perkenalkan nama aku Ida Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya Supaya kalian dapet notifikasi Kalo aku upload video baru Oke temen-temen jadi ini di video hari ini Aku mau nge-share ke temen-temen semua Gimana caranya sih kita naikin harga Kalo misalkan kita mau jualan online Nah disini aku bakalan nge-share beberapa poin yang penting banget Jadi tuh aku punya poin-poin penting versi aku Kalo misalkan aku mau up harga buat jualan online Buat temen-temen yang pengen tau poinnya apa aja Langsung simak video berikut ini Poin yang pertama yang penting banget yaitu harga beli Nah harga beli ini adalah harga yang kita beli Dari supplier atau distributor Yang nantinya bakalan kita jual lagi Nah untuk harga beli Kalian tuh harus kayak semacam Cari harga-harga yang menurut kalian oke dulu ya Jangan cari harga yang terlalu mahal Ternyata selain harga ini masih ada harga yang murah gitu Nah caranya kita cari harga yang murah itu Kita bisa search dulu kalo misalkan di marketplace kan Pasti berbagai macam harga ada kan Jadi kalian bisa cari-cari terlebih dahulu Agar harga belinya bisa oke untuk dijual lagi Dan kemudian poin yang kedua adalah biaya operasional Nah kalo misalkan buat temen-temen yang punya barang Stok di rumah nih Kalian juga harus memikirkan biaya operasional Contohnya misalkan packingnya Kemudian atau misalkan barangnya mudah pecah Atau harus amar bisa kalian pakein bubble wrap Itu juga kan udah termasuk ada biaya untuk operasionalnya Karena kan kita beli bubble wrapnya juga dan lain-lain Atau misalkan harus pake packing kardus dan lain-lain Itu untuk biaya operasional Jadi kalian juga harus pertimbangkan ya Kalo misalkan mau jualan online atau misalkan kalian mau up harga nantinya gitu Kemudian poin yang ketiga adalah keuntungan Jumlah keuntungan yang kalian dapet Jadi kalo misalkan kalian udah tau nih harga belinya berapa Kemudian kalian ngeluarin biaya operasional gak sih Misalnya contohnya biaya transportnya Atau misalkan packingnya Atau misalkan beli kardusnya dan lain-lain Nah itu juga harus dijumlahin Nanti kalo misalkan udah penjumlahin semuanya baru kita hitung nih keuntungannya Atau misalkan nilai keuntungannya Kayak gitu temen-temen Nanti aku bakalan kasih contoh gimana caranya perhitungan Kalo misalkan kita nge-dropship di online shop Contohnya di marketplace Shopee Atau misalkan Tokopedia Nah buat temen-temen nih aku kasih contoh dulu Kalo misalkan kita nih mau nge-dropship dari Shopee Shopee tuh harus tau kan ada plusnya Jadi Shopee tuh punya gratis ongkir nih temen-temen Jadi kalo misalkan kalian nih mau nge-dropship Tapi dengan menggunakan Shopee Itu pasti ada nilai keuntungan dari ongkir Jadi kalo misalkan harga beli baju nih Harga beli baju misalkan Rp5.000 Nah kita kan sebagai dropshipper Ini kan harga beli Rp5.000 Nah untuk biaya operasional kan kita gak ada Karena kita sebagai dropshipper Gak packing sama sekali Gak ada uang transport Dan kita misalkan gak pakein bubble wrap dan lain-lain ya Jadi free untuk biaya operasional Terus yang ketiga nilai keuntungan Nilai keuntungan ini kita akan up langsung Dari harga baju yang Rp5.000 Misalnya kita keuntungannya mau nambah Rp5.000 nih Jadi harga bajunya Rp10.000 Kayak gitu teman-teman Nah terus Selain yang Rp10.000 ini Kita kan tawarin ke customer nih Ini harga bajunya Rp10.000 Tapi bayar ongkir ya Karena kan belum ongkir Kita bilangnya seperti itu Tetapi sebenernya Ketika kita nge-dropship di marketplace Marketplace kan sekarang udah canggih banget ya Dia penawarannya juga bagus-bagus gitu ya Di dalam marketplace tersebut Ada toko yang ada voucher diskon Atau misalkan ada voucher gratis ongkir dari Shopee-nya Dan itu bisa jadi nilai plus kalian Untuk dijadikan keuntungan Kayak gitu teman-teman Tadi kan aku bilang harga bajunya kan Rp10.000 Sedangkan kita kan minta ongkir ke customer kan Berarti misalkan Rp20.000 taruh ya Kalau misalkan ongkirnya itu misalnya Jakarta ke Jakarta lagi gitu ya Biasanya kan Rp10.000an Nah itu kan sebenernya Kita beli ke marketplace-nya itu kan nol perak ya Maksudnya gratis ongkir Jadi nggak ada ongkirnya Nah jadi keuntungan yang kalian punya adalah Rp15.000an Kayak gitu teman-teman perhitungannya Kalau menurut aku ketika kalian mau naikin harga Mau naikin harga ke customer Tapi kalian punya nilai plus Nilai keuntungan plus di marketplace Harganya jangan terlalu tinggi Yang penting barang yang kita jual itu keluar Tapi kan kita punya nilai plus dari ongkir nih Jadi hitungannya kita punya Rp15.000an itu udah lumayan ya Karena kan harga belinya cuma Rp5.000an gitu Jadi jangan sampai harga barangnya Rp5.000an Kita jualnya Rp30.000an atau misalkan Rp25.000an Itu terlalu tinggi gitu ya Jadi yang penting barang kita keluar Tapi kan kita punya nilai plus atau keuntungan plus juga Dari ongkir atau misalkan voucher atau cashback yang ada di marketplace Kayak gitu sih secara geris besarnya atau secara singkatnya Oke teman-teman Jadi maksud aku tuh Kalau misalkan menentukan nilai keuntungan Itu terserah kalian sih sebenernya mau di up Berapapun sih terserah Cuman kalau misalkan versi aku Ketika aku jadi penjual online Dan ketika aku jualan online di WA Atau misalkan di Facebook Atau misalkan di Instagram dan lain-lain Kalau versi aku Aku tuh yang penting barangnya keluar Walaupun keuntungannya sedikit gitu Dan yang penting mereka tahu Apa yang kita jual Dan jualan kita tuh oke gak sih Kayak gitu teman-teman Ini tuh kayak semacam kita Promosiin dulu aja deh Online shop kita gitu Kalau masalah keuntungan nanti Akan berjalan Kalau misalkan online shop kita Udah bener-bener terkenal banget Jadi untuk sementara ini Kalau misalkan untuk pemula Yang baru jualan online Yang penting kita Ngeluarin barang dulu Walaupun untungnya sedikit gak apa-apa Dan yang paling penting poinnya Karena kan kalau di marketplace Kan banyak cashbacknya Nah jadi kalian bisa dapet untung Dari sana juga Kayak gitu sih sebenernya Oke teman-teman Jadi tadi adalah video yang aku share Mengenai cara menaikkan harga Untuk barang yang akan dijual secara online Nah semoga video dari aku Bisa bermanfaat buat kalian semua Dan jangan lupa like, comment, share video youtube aku Dan see you on my next video Bye bye